Pemirsa penolakan warga desa lingga Kabupaten Karo terhadap relokasi korban Sinabung dinilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana sudah tepat. Muncul dugaan adanya intimidasi agar korban erupsi guru Sinabung memilih lahan relokasi mandiri sebagai tempat baru mereka. Bagi petani, lahan pertanian berbanding lurus dengan kesejahteraan. Umumnya petani memiliki lahan pertanian luas lebih sejahtera dibanding dengan petani memiliki lahan pertanian lebih kecil. Inilah yang memicu penolakan warga desa lingga Kabupaten Karo, Sumatera Utara atas rencana penggunaan sebagian lahan di desa lingga sebagai lahan relokasi korban erupsi Gunung Sinabung. Mereka khawatir kehadiran pengungsi akan berimbas pada kesejahteraan warga desa lingga. Rencana relokasi ini jelas-jelas kami sudah menolak. Jadi 1.600 dibagi 4 tinggal 400 hektare yang dipergunakan atau untuk tempat besok tanam dari 1.000 bebala keluarga. Jadi sudah sangat sedikit. Penolakan warga desa lingga Kabupaten Karo terendus Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Lembaga yang selama ini menangani penanggulangan bencana di Indonesia itu menilai pemilihan desa lingga sebagai daerah relokasi tidak tepat. Lahan untuk relokasi. Idealnya memang kita relokasi di Siosar. Namun sampai saat ini belum keluar izin pinjam pakai dari Kementerian Lingkungan Hidup. Belum keluarnya izin pinjam pakai lahan hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengundang pertanyaan. Pasalnya pemerintah sudah mencairkan dana sebesar 190 miliar rupiah sebagai dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Tidak ada masalah kalau sudah ada lahan karena anggaran sudah tersedia. Anggaran dari BNPB dan sudah ditraper ke pemerintah Kabupaten Karo terendus. Teten mungkin saja berkata jujur. Bahkan keterangan Teten memperkuat dugaan adanya tangan-tangan kuat yang mengintimidasi korban erupsi Gunung Sinabung agar memilih lahan relokasi mandiri sebagai tempat baru mereka. Sebenarnya itu kehendak pemerintah daerahnya itu yang relokasi mandiri ini bukan keinginan masyarakat itu. Tapi berarti antara pengembang sama bupati ada pendeng gimana? Itulah orang itu yang bermain itu supaya dana itu cair kan itu ada. Bila benar apa yang dikhawatirkan warga terkait anggaran lahan relokasi mandiri di Desa Lingga maka Kepala Daerah Kabupaten Karo tidak boleh berdiam diri. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi mengancam hukuman mati bagi para pelaku korupsi terkait bencana alam. Lantas benarkah ada korupsi di lahan relokasi korban erupsi Gunung Sinabung? Tim MNC Media melaporkan.